Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pake seatbel dulu Oke guys kali ini kita akan belajar parkir mundur Pada sebuah lahan ya Biasanya di perkantoran atau di ATM Kita akan belajar parkir mundur Parkir mundur kita kali ini dengan teknik menyilang Caranya seperti ini langsung saja ya Kita berpatokan pada balon pink Oke apabila sepion kiri Apabila sepion kiri sudah hampir sejajar Dengan balon pink maka kita silangkan setir Kita ke kanan menu jelas kita silangkan Sio 3 meteran Seperti ini Kemudian kita luruskan setir terlebih dahulu Kemudian kita mundur lagi Ya banyak yang berpikir kita itu naik mobil Kalau parkir kita gak boleh menolah ya Sebenernya menolah itu gak haram guys Cuma memang berbeda-beda versi ya Karena saya kalau menggunakan sepion tengah ini Mata saya agak bermasalah sedikit Makanya saya daripada baret Biasanya saya menoleh Menolehkan kepala seperti ini Atau bisa juga melalui sepion kiri Terserah teman-teman mau pakai yang mana Kita mundur terlebih dahulu Oke kita coba pakai patuan sepion kiri Kita mundur Ambil putar setir ke kiri Nah Mundur seperti ini Jika sudah seperti ini Kita putar setir ke kanan penuh Sambil masukkan gigi satu kita maju ya Kita putar setir ke kanan penuh Seperti ini Nah kita cari nih Kita berpatokan Pindah Dari sepion kiri Kita pindah ya Dari sepion kiri kita pindah ke sepion kanan Saya ngomongnya belepotan Soalnya sakit tenggoranda ya Nah itu Balon kuning Apabila balon kuning sudah kelihatan Di sepion kanan Saatnya kita mundur pelan-pelan Untuk memepetkan ekor mobil kita Kepada balon kuning Kita usahakan semepet mungkin Kita mundur pelan-pelan Jika terlalu kencang Nanti kita lanjak remnya Kita usahakan untuk mepet Seperti ini Nah dari sini kan Terdengar sekali ya Bunyi sensor parkirnya Artinya ada sesuatu yang hampir mepet Atau hampir menabrak Caranya Kita maju lagi Untuk merapikan Mobil kita Kita maju Kita maju Sekitar 3 meteran Kita temukan Atau kita cari Sampai insting kita Benar-benar ketemu Nah ini kan sudah lurus Ini insting kita Pasti lebih kuat guys Kita mundur Kita usahakan Pepetkan Ketinggian balon kuning Seperti ini Nah apabila Bantalan parkirnya Sudah terdengar Atau roda mobil kita Sudah menabrak Bantalan parkir Artinya kita wajib berhenti Nah dari sini saya yakin Ini sudah lurus Sudah rapi Kita coba keluar Untuk melihatnya guys